Berapa yang hadir Bu? Medianya? Bu Egi? Berapa? Oh, dua-dua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih dan yang saya hormati rekan-rekan media. Terima kasih. 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 ini. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi bencana. Kami juga memiliki perpustakaan yang berisi terkait dengan segala macam kajian, peta, ataupun hasil-hasil penelitian kami yang sudah dilakukan sejak masa lampau hingga tahun ini. Dan kami juga menyiapkan data-data dan informasi yang kami hasilkan dari lapangan dan dapat diakses melalui web, melalui Magma Indonesia, melalui Android atau media sosial. Dan kami juga melaksanakan beberapa webinar yang terkait dengan hasil-hasil atau isu-isu yang terkait dengan pencana. Dan juga kami menyiapkan share atau kolaborasi yang menyiapkan berbagai pihak untuk penyiapan peta rekomendasi. Dan semua layanan kami ini kami tujukan untuk semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait dengan mitigasi bencana. Lanjut, bagaimana sebetulnya kondisi kebencanaan geologi Indonesia tahun 2021? Kalau kita melihat di sini ada gunung api, gempa bumi, dan tsunami serta geratan tanah. Khusus untuk gunung api, di tahun 2021, apabila kita bicara gunung api, itu ada empat level. Level pertama adalah normal, level kedua adalah waspada, level ketiga adalah siaga, dan level keempat adalah awas. Pada tahun 2021, untuk gunung api yang level empat itu tidak ada. Kemudian untuk level tiga, ada empat gunung api, sinambung, merapi, dan lewak tolok. Khusus untuk Semeru, kemarin ditingkatkan menjadi level tiga pada tanggal 16 Desember 2021. Jadi pasca kejadian Semeru 4 Desember 2021. Dan di level dua ini ada 18 gunung api, diantaranya adalah anak Krakatau, Awu, Banda Api, Bromo, Dukono, Gamalama, Gamkonora, Gunung Ibu, Kiliwerung, Karangetang, Kerinci, Lokon, Rapi, Rinjani, Sangiapi, Sinung, Soputan, dan Sirung, Soputan, dan Dimpu. Untuk level satu ada 47 gunung api. Dan dari gunung api yang 127 gunung api yang kami kelola ini, pada tahun 2021, 11 diantaranya mengalami erupsi. Dan dari 11 yang mengalami erupsi itu, ada yang disertai dengan awan panas guguran ada tiga gunung api. Dan yang disertai dengan guguran raka ada tujuh gunung api. Khusus untuk erupsi merapi, sejak 4 Januari 2021, guguran hampir terjadi sebanyak 140 per hari, dan awan panas terjadi hampir kurang lebih tiga kali per minggu dengan jarak luncur lebih kurang 2,5 km. Untuk gempa bumi dan tsunami, apabila kita melihat tabel atau grafik di sini, ini terlihat bahwa dalam jangka waktu hingga dari tahun 2000 hingga 2021, ini terlihat bahwa kejadian gempa bumi merusak pada tahun 2021 ini mencapai rekor tertinggi sebanyak 26 kali. Jadi gempa bumi merusaknya adalah gempa bumi yang terjadi dengan skala lebih dari 5. Magnitude serta menimbulkan kerusakan bangunan, baik kerusak berat, ringan, serta adanya korban jiwa, baik meninggal maupun luka-luka. Ada pun untuk gerakan tanah sendiri, dari tahun 2021 tercatat ada 1056 kejadian, dan apabila kita lihat di grafik ini menunjukkan bahwa kejadian terbanyak gerakan tanah terjadi di Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau ditanya hal ini kenapa, kembali lagi bahwa ini terkait dengan kondisi biologi pada daerah tersebut yang memang dari sisi kebatuannya, dari sisi kemiringan lerenganya, serta curah hujahnya menunjukkan daerah-daerah yang memang akan rentan terjadi gerakan tanah. Lanjut. Ada pun capen 2021 dari mitik kelompok mitigasi gunung api, gempa bumi, dan tsunami setelah gerakan tanah dan BPPTKG yang khusus mengenai Meratidu juga ini. Nah, untuk mitigasi gunung api, kami melakukan 43 peningkatan kapasitas pemda, kami melakukan, menyebarluaskan informasi kami kepada pemerintah daerah gunanya untuk meningkatkan kapasitas pemenda dalam menghadapi ancaman-ancaman bencana gunung api. Pada tahun 2021, kami telah menyelesaikan 5 peta kawasan rawan bencana gunung api, serta menyelesaikan 6 peta geologi gunung api. Kami juga mengeluarkan 300 fona, fona ini adalah Vulcano Observatory Nostification Aviation, ini adalah rambu-rambu yang digunakan oleh penerbangan apabila terjadi arapsi gunung api. Kemudian kami juga mengeluarkan 94 rekomendasi gunung api yang posisinya, yang levelnya di atas level normal. Serta kami melakukan penguatan sistem pemantuan gunung api pada 14 lokasi. Untuk mitigasi gempa bumi dan tsunami, kami melakukan 16 peningkatan kapasitas pemenda, ini khususnya terjadi pada daerah-daerah yang memang mengalami bencana gempa bumi kemarin, salah satunya daerah di Sulahyar dan juga Mamuju. Kami juga mengeluarkan 110 rekomendasi, 4 peta kawasan rawan bencana gempa bumi, 2 di antaranya gempa budi dan 2 di tsunami, serta 2 penyelidikan mikrozonasi gempa bumi. Dalam hal mitigasi gerakan tanah, kami melakukan 53 peningkatan kapasitas pemenda, kemudian kami juga mengeluarkan 203 rekomendasi, 5 peta zona kerentanan gerakan tanah, 1 penyelidikan debris wall, debris wall ini yang terkait dengan kejadian banjir bandang yang akhir-akhir ini sering terjadi, 1 penyelidikan yang terkait dengan gerakan tanah. Dan untuk WPPTKG yang khusus mengelakukan pemantauan tentang beratik, kami melakukan 55 peningkatan kapasitas pemenda, khususnya untuk pemerintah daerah yang berada di sekitar Gunung Merapi, mengeluarkan 7 rekomendasi, dan kami juga melaksanakan wajib latih, kemudian juga 2 sistem teknologi informasi kebencanaan. Selain capaian-capaian tersebut, kami juga melakukan pemantauan terhadap Gunung Merapi, pemantauan terhadap 69 Gunung Api, yang pemantauannya dilakukan dari 74 pos pengamat Gunung Api. Kami juga melakukan pemasakan dan reset early warning system di beberapa kabupaten, Kebumen, Majalengka, dan Purorejo, serta kami melakukan pemantauan 2 patahan aktif, yakni lembang dan opak. Mengapa lembang dan opak menjadi perhatian kami? Karena kedua patahan ini terletak atau melalui daerah-daerah yang merupakan daerah yang cepat pertumbuhannya, atau daerah yang dengan tekanan pertumbuhan penduduk atau tekanan pembangunan di sekitarnya cukup tinggi. Ada pun pendampingan kerjasama dan diseminasi informasi yang kami lakukan dengan berbagai cara. Dalam pendampingan dan kerjasama, kami melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai kementerian atau nembaga yang memang pada umumnya memerlukan data-data atau dukungan data-data dari kami. Ada beberapa, terutama dengan BNPB, BPBD, kemudian dengan BMKG yang terkait dengan gunung api yang menimbulkan tsunami, kemudian dengan Badan Informasi Geospasial, dan juga Pacific Disaster Center, ini Kementerian Perhubungan, Mas Kepai Penerbangan, ini yang terkait dengan abu gunung berapi, bandar udar juga terkait dengan gunung berapi, kemudian masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, dengan batan yang terkait dengan penentuan lokasi untuk pembuangan limbah B3, kemudian juga dengan TNI Polri, dan juga dengan VAAC Darwin, Hong Kong, ini juga terkait dengan penerbangan. Selain kerjasama eksternal, kami juga melakukan kerjasama internal di badan biologi yang melibatkan unit-unit yang ada di dalam badan biologi. Selain itu juga kerjasama luar negeri masih berjalan, dan kerjasama ini juga sudah cukup lama berjalan, terutama kami melakukan kerjasama dengan JAK, Jepang, kemudian ARD ini adalah Perancis, US, US, Amerika, dan EOS, ini adalah Singapur. Semuanya ini adalah terkait dengan gunung api. Selain itu di 2021 kami berhasil menyelesaikan roadmap, roadmap yang terkait dengan empat matra bencana, dan roadmap ini kami susun untuk tahun 2022 hingga 2029, sehingga roadmap inilah nanti menjadi acuan atau panduan bagi kami untuk menghasilkan kegiatan, dan juga dapat dijadikan acuan bagi kementerian lain, kementerian atau lembaga lain yang akan melaksanakan kerjasama dengan kami. Selain itu diseminasi informasi juga kami lakukan bukan hanya pada saat di daerah bencana, tetapi juga kami melakukan berbasis elektronik. Kami memiliki aplikasi Magma Indonesia yang sudah dikembangkan sejak tahun 2015, dan terus kami kembangkan dalam rangka untuk melayani kebutuh-butuhan masyarakat. Dan berdasarkan aplikasi ini akan dapat diakses berbagai bencana, empat matra bencana tadi, informasi-informasi terkini terkait bencana tersebut. Dan ini Magma ini juga berbasis Android, sehingga Bapak-Ibu Rekan Media dapat mengakses atau mendownload langsung dari Play Store. Nah, ada pun perubahan pola kerja yang kami lakukan, yang selama ini masih berorientasi pada memanfaatkan, hanya mengandalkan atau hanya memanfaatkan sumber daya PSMB, kami berusaha untuk sekarang bagaimana kita berkolaborasi untuk juga memanfaatkan bersama-sama, secara bersama-sama sumber daya yang berada di luar PSMB atau di luar badan BiliB. Dalam mekanisme kerja sama ini, juga dalam mekanisme kolaborasi ini, juga kami menggunakan aplikasi Magma ini, di mana di dalam aplikasi Magma ini ada fitur lapor bencana, dan kami harapkan sebetulnya nanti masyarakat dapat melaporkan semua kejadian bencana melalui fitur ini, dan kemudian dengan bantuan BPBD, BPBD melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat, kemudian berdasarkan verifikasi itu dilaporkan kepada kami, PSMBG, dan selanjutnya oleh kami dikeluarkan rekomendasi teknisnya. Ada beberapa peta yang bisa dijadikan contoh atau dijadikan panduan untuk teman-teman media apabila ingin mengetahui lebih jauh mengenai hasil-hasil yang kami telah lakukan. Ini adalah beberapa contoh peta-peta yang kami keluarkan. Yang pertama adalah peta kawasan rawan bencana gunung api yang sebelah kiri, dan yang tengah adalah peta kawasan rawan gempa bumi, dan yang kanan, pojok kanan adalah peta kawasan rawan bencana tsunami, dan yang bagian bawah yang berwarna ungu adalah peta zona kerentanan gerakan tanah. Jadi peta zona rawan bencana ini, empat ini adalah sebetulnya peta kawasan rawan bencana ini menggambarkan tingkat intensitas bencana yang berada pada suatu wilayah. Dan pembagiannya juga umumnya dibagi menjadi tiga zona, tinggi, menengah, dan rendah. Artinya kalau tinggi yang berwarna merah, biasanya ini merupakan daerah yang memang akan memiliki potensi ancaman yang tertinggi dibandingkan dengan yang warna hijau. Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016, kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan peta kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi, tsunami, dan longsor, dilakukan oleh Badan Geologi Indonesia dalam hal ini adalah oleh Pusat Hutanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi peraturan-peraturan media jangan ragu, jangan bimbang, jangan bingung kalau mau mengakses data-data yang terkait dengan peta kawasan rawan bencana, tentunya langsung kepada sumbernya, ya ini di kami, karena memang mandatnya ada di kami. Kemudian apa sebetulnya manfaat mitigasi bencana geologi yang kami lakukan terhadap masyarakat. Yang pertama bahwa kegiatan tanggap darurat, tanggap darurat ini adalah pengiriman tim yang kami lakukan ke daerah-daerah bencana ini akan sangat memberikan manfaat, ya ini memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk memberi kepastian atau tindak lanjut kebijakan pemerintah daerah atau kementerian tembaga dalam pemberian pelayanan kebencanaan. Kemudian juga kami melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana kontingensi edukasi kepada masyarakat, penyusunan kebijakan yang terkait tata ruang, serta penyusunan petai resiko, dan lain-lain. Jadi rencana kontingensi ini adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang paling tidak menggambarkan di dalam rencana ini, apabila terjadi suatu bencana, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah daerah selama bencana itu terjadi. Dan yang terkait dengan tata ruang tentunya memberikan arahan pengembangan ruang atau arahan pengembangan ruang. Yang tentunya pengembangan ruang ini didasarkan pada peta-peta kami, sehingga kami harapkan untuk ruang-ruang atau pengembangan ruang yang bersifat strategis nasional tidak dilakukan pada kawasan rawan dengan kawasan rawan bencana geluk tinggi, baik dari aspek gunung api, gempa bumi sunami, maupun gerakan tanah. Kemudian kami juga melakukan penguatan di jaring kerja, antara lain dengan BNPB dan BPBD seluruh Indonesia, kemudian juga dengan Kementerian Pendidikan dan Pendidikan, dengan BMKG, terutama ini terkait dengan tsunami yang terjadi akibat gunung api, kemudian juga BMKG yang terkait dengan peta pergerakan potensi gerakan tanah, dan juga dengan BRIN dalam pemasangan alat di Roka Tenda, alat-alat untuk pendeteksi kejadian tsunami, kemudian BPS yang terkait dengan pola data statistik kebencanaan, dan juga dengan Kementerian Parekraf yang terkait dengan pengembangan destinasi wisata berbasis DITIGASI MENCANA GILUGI, dan Kominfo untuk SMSDAS, yaitu pemberian informasi kepada masyarakat yang memang masyarakat itu tidak terjangkau oleh internet. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan tools hidrosal yang terkait dengan rencana survei gunung api bawah laut. Rekomendasi pembangunan kembali daerah, kami juga memberikan manfaat daripada apa yang kami lakukan adalah kami memberikan rekomendasi terhadap daerah-daerah yang terjadi bencana untuk menentukan apakah daerah tersebut di bangun kembali atau perlu dilakukan rekolokasi pasca terjadinya bencana. Dan tentunya manfaat lain adalah mitigasi yang kami lakukan, ini akan memberikan atau mengurangi korban jiwa dan harta benda. Magma Indonesia, aplikasi Magma Indonesia, dan pelayanan publik PPNBG yang kami lakukan, diantaranya kami mengembangkan fitur GeoShare Magma Indonesia sebagai inovasi kolaborasi mitigasi bencana geologi, yang inovasi atau kolaborasi ini kami mulai di tahun 2021, dan 2021 ini kami masih fokus dengan bencana gerakan tanah. Jadi fitur GeoShare ini memang dikembangkan, sengaja dikembangkan di dalam aplikasi Magma, hal ini untuk merespon apabila ada masyarakat yang langsung ingin menyampaikan berita bencana kepada kami. Demikian juga dengan media, apabila ingin langsung menyampaikan berita bencana kepada kami, ini bisa langsung mengakses aplikasi Magma dan mengakses fitur lapor bencana. Kemudian kami juga, media sosial kami juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebencanaan, hal-hal aktual yang terjadi di 2001 yang terkait dengan kebencanaan. Ada empat media sosial yang kami kembangkan di sini adalah, kami menggunakan media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan juga Youtube. Jadi bisa terlihat bahwa follower kami juga terbanyak ada di Instagram hingga mencapai 59.300 follower. Dan kemudian diikuti oleh Twitter, Facebook, serta Youtube. Pada tahun 2021, kami juga telah menyelesaikan tugas kami untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi, karena predikat ini menjadi penting bagi kami, paling tidak bahwa instansi kami ini berdiri pada semua pihak, tidak berpihak pada masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah, tetapi bahwa predikat ini akan bermanfaat sekali bagi kami untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil-hasil yang kami lakukan. Jadi hasil-hasil yang kami lakukan itu betul-betul berdasarkan data lapangan dan tidak ada kepentingan apapun di dalamnya. Lanjut, untuk outlook 2022 atau rencana kegiatan 2022 yang akan kami laksanakan, tentunya kami melanjutkan mitigasi bencana geologi dengan meningkatkan penyusunan regulasi dan peningkatan kualitas dan kuantilitas NSPK. kami memang merasakan bahwa regulasi atau NSPK kami ini selama ini masih kurang, sehingga kami akan memfokuskan, tujuannya adalah kami berharap bahwa kajian-kajian yang dilakukan dengan mitigasi bencana geologi, terutama dalam penyusunan peta ini, tidak hanya dilakukan oleh badan geologi, namun pihak-pihak lain, terutama PEMDA dapat melakukan atau pihak lain dapat melakukan tapi melalui verifikasi kami. Kami juga melakukan pemetaan geologi, melanjutkan pemetaan geologi gunung api, pemetaan KRB, gunung api, gempa bumi, dan sumberan nami, serta pemetaan sunah kerentanan gerakan tanah. Dan untuk gunung api khususnya, kami akan melakukan evolusi terhadap gunung api pada tingkat aktivitas level 2 dan level 3. Kami juga akan melakukan review terhadap semua aktivitas gunung api untuk menentukan langkah ke depan, sehingga dari 127 gunung api ini kami nanti dapat menentukan mana yang perlu mendapat perhatian penuh dan mana yang harus memang diprioritaskan penanganannya. Kami juga meningkatkan pemontan terhadap gunung-gunung api yang menjadi obyek wisata, karena ada 5 superdesignasi wisata yang ditembangkan sejak 2021, diantaranya adalah Toba, Likupang, Labuan Baju, dan Borobudur. Nah ini kami juga akan melakukan fokus pada daerah-daerah tersebut, karena kebetulan daerah-daerah tersebut juga merupakan daerah-daerah yang merupakan kawasan rawan bencana geologi dengan ancaman bahaya geologi yang berbeda-beda untuk setiap kawasan. Kami juga melakukan penyelidikan terhadap gunung api yang berpotensi tsunami, ini juga melalui kolaborasi internal dan eksternal, kolaborasi internal badan geologi, dan eksternal di luar badan geologi, bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan kami juga melakukan kerjasama dengan mitra-mitra kerjasama kami di luar di USGS, Jepang, Perancis, maupun EOS. Kami juga meningkatkan perhatian terhadap gunung api bawah laut di Indonesia, karena ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak 2021, terkait dengan kejadian tsunami Krakato 2018, dan ini menjadi fokus perhatian kita bukan hanya di 2021, tetapi juga di 2022. Untuk gempa bumi dan tsunami, kami melakukan evaluasi patahan aktif, artinya hasil-hasil pemantauan, hasil-hasil alat-alat yang kami pasang di sepanjang patahan aktif itu akan kami lakukan analisis. Kemudian kami akan menindaklah beti isu-isu megatrust, tentunya bagaimana kita menikapinya, dan kemudian menginisiasi kejadian tsunami non-tektonik, yang ini kejadian tsunami yang terkait dengan selain tektonik, jadi bisa berasal dari gunung api maupun dari gerakan tanah. Dan kami juga melakukan pemutahiran karakteritik sumber gempa bumi, serta meningkatkan efektivitas kerja melalui koraborasi. Dan untuk gerakan tanah, kami akan melakukan review terhadap peta zona kerentanan gerakan tanah, serta mempertajam terakhiran potensi gerakan tanah, serta juga melanjutkan kegiatan tanggap darurat, atau diseminasi, atau penguatan kapasitas pemerintah daerah. Kami juga memberikan respon kejadian gerakan tanah, berdasarkan informasi BMKG untuk lokasi-lokasi pertentu, sehingga apabila nanti dari BMKG menyampaikan ada suatu daerah dengan curah hujan yang diperkirakan akan tinggi, maka kami akan segera mengeluarkan peta peraktiraan kejadian gerakan tanah ke daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengingatkan pemerintah daerah untuk selalu bersiap saja sepanjang hujan itu terjadi. Kemudian juga penguatan database dinamis, dan meningkatkan efektivitas kerja melalui kolaborasi. Dan harapan ke depan kami, bukan hanya di 2022, tapi juga di 2023 dan seterusnya, kami berharap bahwa aplikasi Magma Indonesia ini menjadi satu-satunya sumber informasi kebencanaan geologi di Indonesia yang dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga, maupun masyarakat, terutama untuk kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan sektor berbasis kebencanaan geologi, dan juga masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang memang tinggal pada kawasan rawan bencana. Untuk gunung api, kami memang fokus pada gunung api-gunung api yang memiliki sejarah tsunami. Ini sudah kami mulai sejak 2021. Ini adalah beberapa gunung api, dalam catatan kami yang dalam sejarahnya memiliki kejadian tsunami, diantaranya adalah Anak Krakatau, Tambora, Rokatenda, Ruang, Gamkunmara, dan Iliwarung Hoba. Dan untuk ini kami mencoba untuk memasang beberapa peralatan pada gunung api tersebut. Selain itu juga kami memfokuskan pada gunung api bawah malp Indonesia. Ini ada Hoba, Yerser, Emperor of China, Nalwakak, Banuawuhu, dan Sangir. Dari enam gunung api bawah malp ini tentunya tetap harus menjadi waspada. Ada dua gunung api yang diantaranya berkaitan atau berkorelasi dengan kejadian tsunami. Ini yang menjadi perhatian kami adalah gunung Hoba dan gunung Banuawuhu. Sementara untuk empat gunung api lainnya, meskipun merupakan gunung api bawah laut di Indonesia, namun catatan sejarah kejadian tsunami-nya itu tidak tercatat. Dan kebetulan empat gunung api ini berada pada laut dalam atau kawahnya berada pada kedudukan lebih dari 500 meter di bawah laut. Sehingga kemungkinan kecil untuk terjadi tsunami apabila gunung api tersebut eropsi. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Ginala. Terima kasih, Bapak-Ibu semuanya. Atas penjelasan yang paparan mengenai capaian dan outlook 2021 yang sangat rinci dan betil, jika kita simak bahwa capaian 2021 itu menyeluruh untuk keseluruhan matra bencana dengan sejumlah rekomendasi, kemudian informasi juga yang mendukung dunia penerbangan, kemudian jika kita lihat bahwa kami juga sudah berhasil menyusun roadmap, kemudian diseminasi informasi kami sampaikan melalui magma sebagai salah satu aplikasi kami dan magma ini akan termasuk kegiatan. Kemudian apabila kita simak bahwa apa yang kami lakukan di BVMBG ini, itu sejak pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat panjang dan berat bagi kami, karena dari awal sampai akhir kami tetap terlibat di dalam. Kemudian kerjasama juga terus kami lakukan, baik secara internal di lingkungan badan biologi, kemudian dengan kementerian dan lembaga lain, bahkan dengan luar negeri pun terus kami lakukan. Kemudian untuk outlooknya, jika kita simak, Ibu Kapus tadi menyampaikan bahwa kita juga mendukung pengembangan wisata, terutama di prioritas, yang di objek wisata prioritas. Kemudian kami juga akan mencoba untuk menindaklanjuti isu-isu tentang megatrust, kemudian patahan aktif. Kemudian kami juga terus akan melakukan kolaborasi dalam penanganan tsunami, baik tektonik maupun non-tektonik, termasuk penelitian dan penyelitikan gunung api di bawah laut. Kemudian tentu saja kami juga akan menyusun atau melengkapi dari sisi dukungan aturannya itu dengan penyusunan regulasi untuk pengembangan kegiatan kami di tahun-tahun berikutnya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Mungkin kita awal dari pertanyaan yang masuk dari... Dari chatroom ya... Mungkin rekan media bisa bertanya melalui chatroom atau raise hand. Atau mungkin dengan pertanyaan apa, dengan kejelasan, Bu Andiani tadi cukup menjawab dan sangat jelas. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Andiani atau Bu Andiani atau Bu Andiani. Cara foto sambil menunggu oleh pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan media. Atau mungkin kami panggil saja ya. Mungkin dari media yang masuk... Coba kami panggil. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Mohon Bu Kapus, ini pertanyaannya adalah empat gunung api di dalam laut itu gimana saja? Mungkin Bu Kapus, kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ada lapan gunung api di bawah laut. Tadi yang pertama adalah Hobal atau Gunung Iliberung. Kemudian juga ada Yersi, Emperor of China, Newekek, Banuawuhu, dan Sangir. Enam gunung api ini semuanya berada di Indonesia Timur. Dan dua di antaranya, yakni Gunung Api Hobal atau Iliberung, serta Banuawuhu, itu yang dalam sejarahnya menunjukkan terjadinya adanya atau tercatat dalam sejarah pernah erupsinya diikuti oleh tsunami. Ini terima kasih. Mungkin dari MNC, apa ada yang akan ditanyakan? Silakan, silakan dari MNC, kami beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara live dari MNC. Atau mungkin dari Pompas TV. Mohon izin Pak, dari CRM boleh Pak. Silakan, silakan. Tanya, Bu Andiani. Silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang, Bu Andiani. Kami tadi sudah menyimak apa yang dipaparkan oleh Bu Kapus, dan begitu komprehensif begitu ya. Banyak saja, mungkin ini juga sekaligus saya memberi masukan kepada PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, bahwa ketika, apa namanya, tadi melakukan pemaparan, karena kami TV, mungkin ke depannya bisa tampilan Bu Andiani-nya lebih close up, lebih besar, sementara untuk, apa namanya, materi-materinya ini diselang-seling. Kadang kecil, bisa juga besar, sehingga ke depannya nanti ketika kami pakai tampilan Bu Andiani-nya, akan lebih bagus. Itu hanya sekadar masukan saja begitu. Nah, terkait dengan, apa namanya, isu, bukan isu ya, capaian kerja 2021 dan outlook 2022, kami sudah pahamlah dengan apa yang selama ini dikerjakan oleh Bapak dan Ibu di PVMBG, berkait proses mitigasinya, kemudian juga rencana-rencana ke depannya. Hanya saja saya melihat yang terakhir itu, yang gunung berapi semeru yang meletus itu kan memang sudah sangat lama, PVMBG sudah melakukan warning gitu ya, ke instansi terkait bahwa gunung api tersebut ini masih aktif dan statusnya sudah siaga. Tetapi memang tetap saja, apa namanya, menimbulkan korban. Nah, itu mungkin apa langkah ke depannya agar kolaborasi atau kerjasama antara PVMBG yang sudah bekerja keras sedemikian rupa, juga ikut disambung oleh instansi terkait, taruhlah misalnya BNPG agar korban-korban seperti itu bisa diminimalisir begitu. Mungkin apalakah ke depannya masih menjadi PR dan bentuk kolaborasi ke depannya. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih. Lupa ya. Terima kasih, Mas, tadi masuk. Terima kasih Pak atas masukannya tadi ya. Jadi, yang terkait dengan Semeru, tentunya pada saat ini tidak bisa kita menyelesaikan masalah gunung api itu hanya dilakukan oleh PVMBG. Ada batasan atau keterbatasan kami dalam melaksanakan kami bekerja diatur berdasarkan pesi. Jadi, yang terkait dengan peringatan dini, terutama tadi yang disampaikan oleh CNN tadi bahwa ternyata masyarakat mungkin masih belum paham dengan kejadian gunung api. Nah, di sini sebetulnya dalam rangka kejadian Semeru kemarin, nanti minggu depan, insya Allah tanggal 2 Februari 2022, hari Rabu, kami akan melakukan kapat kerja dengan mengundang beberapa instansi untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan peringatan dini, khususnya peringatan dini yang terkait dengan gunung api. Nah, di sini dalam kegiatan nanti diharapkan adanya masukan-masukan dari para pemangkuk kepentingan terhadap penguatan kerjasama atau kolaborasi yang harus dilakukan oleh PVMBG atau unit-unit lain yang terkait dengan gunung api di masa datang, bukan hanya di Semeru saja, tetapi juga pada gunung api-gunung api lainnya. Nah, selain itu juga sebetulnya berdasarkan kejadian Semeru kemarin, kemarin pada bulan Desember tahun lalu, kami juga sebetulnya bulan Januari, awal Januari, kami juga sudah melakukan launching terhadap peta kawasan rawan gunung api Semeru. Jadi, peta kawasan rawan bencana ini perlu segera kami lakukan revisi, jadi tentunya revisi ini dikaitkan dengan kondisi terkini atau kondisi terakhir kejadian tsunami, kejadian Semeru kemarin. Dan harapan kami peta kawasan rawan bencana gunung api Semeru itu nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai dasar acuan dalam perencanaan atau perencanaan wilayah tersebut, atau perencanaan pembangunan pada wilayah tersebut, serta dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat pada khususnya pada masyarakat yang berada di kawasan Semeru. Terima kasih. Saya guru nantiannya sudah menjelaskan bahwa untuk Pemerintah itu kami sudah melakukan keuntungan akhiran Pemerintah yang menghasilkan Pemerintah terkini. Kemudian untuk kedepannya, untuk peningkatan kolaborasi seperti saya, bahwa kami akan melakukan part kerja. Pemerintah terkini diharapkan akan ada masukan-masukan dari pemerintah dan lembaga, mungkin bahkan dari perjanjian satu profesi tentang kebiologian mengenai kepenanganan dan kelas tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan kepada bekan-bekan dari Indonesia. Kemudian selanjutnya, kami persilakan dari Pompas TV atau dari TVRI, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara live ditunjukkan kepada ibu Anjali. Silakan dari Pompas TV atau dari TVRI, kami persilakan. Selamat pagi, saya dari TVRI World. Bisa didengar ya Pak ya? Cukup jelas Mbak, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tadi kembali lagi ke fitur yang telah dibuat oleh BVMBG tentang Magma Indonesia. Saya kira itu sangat inovatif, apalagi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. yang saya ingin tanyakan adalah nantinya di situ informasi apa saja yang akan dimasukkan, kemudian bagaimana edukasi atau langkah-langkah yang akan disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini akan tahu bahwa nanti rujukan terkait semua bencana-bencana geologi di Indonesia itu ada di Magma Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih, saya yang membahas dari TVRI. Terima kasih atas apresiasi mengenai Magma Indonesia yang salahkan kembangkan, yang akan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami salatkan di tata-tata. Kemudian Bu Kapus ada pertanyaan, ini informasi apa saja yang akan disampaikan, kemudian edukasi atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan kepada masyarakat, agar dapat mengetahui keseluruhan informasi di Magma Indonesia. Silahkan Bu Kapus. Terima kasih dari Gompas tadi mbaknya siapa? Oh TVRI, maaf. Jadi begini, apa saja informasi ada di dalam aplikasi Magma Indonesia, tentunya kebencanaan yang terkait menjadi tanggung jawab kami, yaitu gunung api, gempa bumbu tsunami, dan gerakan tanah. Apa saja yang ada di dalam aplikasi itu? Yang pertama adalah peta yang terkait dengan peta kawasan rawan bencana, baik gunung api, gempa bumi, tsunami, maupun gerakan tanah. Kemudian juga untuk khusus untuk gunung api juga bahkan sampai status gunung api tersebut, dan juga rekomendasi terhadap gunung api tersebut pada saat gunung api tersebut aktif, dan juga ada informasi mengenai Abu Vulkanit, artinya Abu Vulkanit ini bergerak pada kepingan berapa ke arah mana, dan kemudian bagaimana nanti bandara-bandara yang ada, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh bandara-bandara. Selain itu juga kami juga menyampaikan beberapa press release yang kami keluarkan, itu juga bisa diakses oleh teman-teman di Magma Indonesia. Jadi memang Magma ini akan terus kami kembangkan, jadi beberapa peta kawasan rawan bencana juga sudah ada yang masuk, dan juga ada yang sedang proses kami siapkan untuk dimasukkan. Nah kemudian bagaimana ke depan, tentunya kami tetap menjadi tugas kami untuk menyebar luaskan informasi ini, dan tentunya informasi yang terkait dengan kebencana ini ada di Magma Indonesia, sehingga Magma Indonesia juga menjadi salah satu bahan yang harus kami sampaikan kepada publik, bahkan juga kepada masyarakat. Sehingga kami juga ada kerjasama dengan Kementerian Pali Wisata, mungkin kedepannya bahwa kami berharap nanti para pengunjung wisatawan di Indonesia, baik wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri, agar juga mendownload aplikasi Magma ini di dalam mobile cell yang mereka bawa, sehingga harapan kami nanti ini juga akan bertambah para pengguna aplikasi Magma Indonesia ini, dan targetnya tentunya harapan kami adalah seluruh masyarakat Indonesia, tapi ini tentunya akan dicapai dalam jangka panjang. Terima kasih Bu Kapus dengan penjelasannya. Di situ cukup jelas bahwa apa yang disampaikan di dalam Magma Indonesia itu meleputi semua matra informasi dari semua matra kebencanaan, termasuk peta KRB, kemudian mengenai informasi abu vulkanik juga ketika terjadi letusan gunung api, sebagai bahan untuk tindak lanjut otoritas penerbangan, kemudian press release juga disampaikan. Kemudian ke depan seperti disampaikan Bu Kapus tadi bahwa kita akan tetap mensosialisasikan mengenai Magma ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat akhirnya mengetahui bahwa untuk informasi kebencanaan itu ada di Magma Indonesia yang saat ini sudah bisa di-download di Android seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian tentu saja ini menjadi harapan kami bahwa masyarakat semua akan memiliki atau sudah mengakses aplikasi ini. Demikian Mbak dari TVRI, selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan melalui chat Bu Kapus. Di situ dipertanyakan bahwa intensitas gempa merusak tertinggi terjadi tahun 2021 karena mencapai 36 kali, koreksi ya ini yang bertanya sebenarnya 26 kali ya. Kalau dari sisi korban jiwa yang paling banyak itu di tahun berapa? Di DIY 2006 yang lalu gempa bumi mengakibatkan ribuan korban jiwa. Nanti ada dua berita masuk yang dari PVMBG bisa nggak? Tentang capaian kerja. Mungkin itu Bu Kapus pertanyaan dari Lecet mengenai korelasi antara frekuensi kejadian gempa bumi dengan tingginya jumlah korban jiwa. Silahkan Bu. Nanti mungkin saya dibantu oleh koordinator kelompoknya Pak Separtoyol. Jadi memang yang disebut dengan gempa merusak itu adalah gempa bumi yang terjadi atau gempa bumi dengan sekuat lebih dari 5 magnitude ya. Nah memang berdasarkan catatan kami ini di tahun 2021 ini terjadi 26 kali dan ini merupakan tertinggi lah untuk jangka waktu bila kita lihat dari tahun 2000 ya. Tahun 2000 sampai 2001 jadi hampir 20 tahun. Nah terkait dengan korban jiwa. Nah nanti ini mungkin Pak Separtoy bisa jelaskan. Silahkan Pak Separtoyol untuk korban jiwa. Bagaimana? Karena memang banyak-banyaknya bangunan rusak itu belum tentu berkorelasi dengan korban jiwa ya kalau saya melihat seperti itu. Silahkan Pak Separtoyol. Baik, terima kasih. Di sini saya menambahkan keterangan. Kalau dari korban jiwa itu yang paling besar adalah tahun 2004. Itu akibat sunnah. Jadi korban jiwa waktu itu lebih dari 250 ribu. Ini merupakan yang terbanyak mungkin ya catatan yang terjadi di Indonesia. Kemudian berikutnya kalau korban jiwa yang sudah besar terjadi pada tahun 2018. Akibat kejadian gempa bumi pasti gala. Palu gala. Itu mungkin dari BNPB dan pemerintah daerah disinyalir mencapai lebih dari 4 ribu korban jiwa akibat kejadian gempa bumi itu. Kemudian kalau dari segi kurpian ya kerugian dari harta benda, itu ternyata gempa bumi Aceh tahun 2004 itu kerugiannya mencapai 42,7 triliun. Itu cukup besar. Berikutnya untuk tahun 2021 itu kerugiannya mencapai 900 miliar. Terima kasih Bu Kapus dan Pak Supartoyo atas jawaban yang disampaikan. Tentu saja bahwa ini korelasinya tidak selalu linier. Ternyata ya Mbak, bahwa korban tertinggi itu ternyata menurut catatan itu terjadi di 2004. Karena gempa bumi Aceh itu diikuti oleh tsunami sehingga menyebabkan korban lebih dari 250 ribu jiwa. Kemudian yang terbaru itu 2021 di Mamuju itu 100 orang meninggal dengan kerugian di atas 900 miliar. Kemudian ada juga kejadian yang cukup, yang sangat besar dan sangat menyitap perhatian itu pasti gala. Karena disitu diikuti juga dengan likuifaksi yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya, demikiannya Mbak jawabannya mudah-mudahan bisa memuaskan. Kemudian selanjutnya ada yang Raisen ya. Silakan ini yang Raisen. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Dari MNC untuk menyampaikan pertanyaan dari MNC ya Mas ya? Ya betul Pak. Silakan-silakan Mas untuk menyampaikan pertanyaan tujukan ke Bu Kapus. Ya terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Andiani, mungkin Bapak-Bapak semua. Mohon maaf, tadi saya agak terlambat untuk join. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Ibu mungkin ini kan terkait sebenarnya ancaman gempa dan tsunami di Laut Jawa ya Bi ya. Potensi megatrust kayak gitu, dengan potensi tsunami juga yang digadang-gadang, kalau BMKG banyak-gadang itu mungkin sudah bisa sampai 8 meter gitu, kalau nggak salah ya. Saya tidak tahu apakah ini ranah BMKG atau dari PPMBG ya gitu. Tapi mungkin pertanyaan saya, apakah PPMBG juga akan melakukan riset lebih lanjut kayak gitu, untuk potensi gempa bumi dan tsunami di Laut Jawa, terutama untuk megatrust ini. Karena kan kita tidak tahu apakah ini di Laut Jawanya sebelah selatan, atau mungkin lebih ke laut masuk ke wilayah Sunda sana, Selat Sunda gitu, atau seperti apa. Nah, kemudian untuk antisipasi ini sendiri, Ibu, apakah ada upaya dari PPMBG untuk membuat apa ya, kayak early warning system, atau mungkin rencana mitigasi seperti apa gitu, sehingga nanti ketika kejadian itu sudah ada warningnya itu lebih cepat gitu kepada masyarakat gitu. Walaupun mungkin di BMKG mereka juga sudah punya peralatan-peralatan yang dipasang di beberapa titik di lokasi yang rawan, kayak gitu, Bu. Mungkin seperti itu saja, Bapak, Ibu, pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Mas dari MNCTV. Ini sehubungan dengan gempa dan tsunami yang berhubungan dengan gunung bawah laut, kemudian mengenai isu megatrust, Bu Andiani. Nah, ini seperti apa yang akan dilakukan. Dan kemudian yang berikutnya adalah antisipasi apa, atau apa upaya dari PPMBG dalam rangka peringatan dini, Bu, untuk antisipasi kejadian ini, Bu. Silakan, Bu Andiani, untuk menyampaikan jawabannya. Ya, terima kasih. Jadi yang terkait dengan, tadi tiga pertanyaannya, Pak, benar ya. Ada gunung api bawah laut, tadi juga sudah di awal, sudah kami sampaikan, gunung api bawah laut itu ada enam, dan dua di antaranya dari sejarah menunjukkan pernah kejadi tsunami. Dan yang untuk dua ini, ya ini di Iliwarung Hobal dan Banuawuhu. Untuk Iliwarung Hobal, kami sudah memasang alat-alat, pemantauan alat-alat teknik di sekitar gunung api tersebut. Sedangkan untuk Hobal ini, Bantuk Banuawuhu ini akan kami pasang alat sesuanya pada tahun ini. Nah, terkait dengan tsunami, sebetulnya oliwoni yang terkait tsunami itu bukan menjadi tugas kami. Jadi, pemasangan alat yang terkait dengan oliwoni sistem tsunami itu menjadi tugasnya dari BNKG. Padahal tugas kami adalah memasang alat-alat untuk memantau gunung api. Nah, dan kemudian apabila gunung api tersebut kemudian diikuti oleh tsunami, dan tentunya ini menjadi tugas BNKG, dan setau kami BNKG pun sudah memasang beberapa alat, terutama di gunung anak Krakato, untuk memantau kejadian tsunami, seperti tsunami yang terjadi di tahun 2018. Kemudian yang terkait dengan megatrust tadi, memang betul megatrust itu adalah gempa-gempa yang terjadi dengan kekuatan lebih dari gelapan. Ini adalah gempa-gempa yang bersumber dari land subsidence, atau zona-zona tumbukan, dan megatrust sendiri di Indonesia terbagi menjadi ada 10 lempeng. Dan ini tersebar mulai dari wilayah barat Sumatera menerus, hingga ke bagian selatan Jawa, kemudian MTB, NTT, dan ke arah utara. Nah, apa yang kami lakukan? Tentunya, kembali lagi, untuk yang terkait dengan early warning system, atau pemasangan alat yang terkait dengan tsunami, atau gempa bumi, itu menjadi tugas BNKG. Yang kami lakukan adalah menyiapkan data-data yang terkait dengan tingkat ancaman bencana, atau kerusakan biologi yang mungkin akan terjadi pada wilayah itu. Ini yang kami sebut dengan peta kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, peta-peta ini kemudian nanti akan dapat digunakan untuk pemerintah daerah dalam menyusun rencana kontingensi, artinya rencana apabila terjadi kejadian tersebut, apa yang dilakukan oleh masyarakat, dan penyusunan rencana ini tentunya harus didasarkan pada peta-peta yang dikeluarkan oleh kami. Selain itu, untuk kawasan rawan bencana gunung api, gunung gempa bumi ini juga kami mengeluarkan peta-peta mikrozonasi, jadi pada skala yang lebih detail, jadi kami harapan nanti pada skala seperti ini dapat dilakukan atau digunakan untuk dasar pembangunan wilayah pada daerah-daerah sepanjang pantai utara selatan Jawa, atau daerah-daerah yang memiliki potensi tsunami tersebut. Dan khususnya kami melihat beberapa provinsi, kami melihat juga bagaimana provinsi di Banten juga sudah menyiapkan atau menyusun peta-peta kawasan rawan bencana, dan tentunya dalam menyusun peta-peta tersebut memerlukan diskusi, konsultasi, maupun bimbingan dari kami, dan tentu itu kami lakukan juga dalam rangka agar peta yang dihasilkan memang dapat dipertanggungkan secara ilmiah. Mungkin yang lainnya bisa ditambahkan oleh Pak Separtaya. Pak Separtaya, ada tambahan? Silahkan. Ya baik. Yang terkaitan dengan isu megatres. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Kapus, sebenarnya megatres itu bukan hanya di selatan Jawa, namun juga tersebar di barat Sumatera, kemudian di selatan Bali, Nusa Tenggara, utara Papua, kemudian ada di daerah Timur Laut Al-Mahira, berbakan megatres Filipina, kemudian juga di Iting Sulawesi Ketawa, di barat Tenggara, dan di Selatan Sulawesi. Nah, khusus-khusus yang mengerisik oleh Ibu Kapus, dan di Jawa, kemudian di Iting Sulawesi Ketawa. Tersebut, peta-peta kawasan rewan bencana tsunami, maupun peta kawasan rewan bencana gempa bumi, itu diharapkan dapat mendukung upaya mitigasi dan masukan pada penataan. Jadi pada kawasan-kawasan rewan bencana tsunami yang memiliki tingkatan kawasan rewan bencana tsunami tinggi, ini artinya bahwa wilayah itu berpotensi terlendah rendaman lebih dari 3 meter, ini seperti apa yang dilakukan. Jadi dengan data-data ini nanti bisa diperkenalkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang untuk melakukan perencanaan penataan ruang, demikian juga untuk upaya-upaya mitigasi. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kapus dan Pak Partoyo atas jawabannya. Mungkin nanti sudah disampaikan cukup jelas ya, bahwa kita sudah memasang alat di Hobal dan Ilwarung, kemudian rencana di Banuawuhu juga. Kemudian upaya ke depan adalah kita menyediakan data-data terkait ancaman bencana berupa peta KRB yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam mitigasi dan tata ruang di daerah. Bu Kapus mohon izin, kita ini sudah memasuki pukul 11 lebih. Mungkin saya tawarkan, ada satu pertanyaan lagi lah, saya ditawarkan untuk satu pertanyaan. Masih mungkin dari rekan-rekan media masih ada yang ingin ditanyakan. Karena saya pikir kalau misalnya, ya? Ijin bertanya, boleh? Silahkan, dari mana ya Pak? Saya Iwan dari Radar Jogja, Pak. Iwan Radar Jogja, silahkan. Pertanyaan saya kepada Ibu Hany, yang mungkin selama ini melakukan pengamatan ke Gunung Merapi. Untuk kondisi Merapi sendiri sampai saat ini seperti apa, Bu? Karena dari rilis yang kami terima, ada sekitar 3 juta meter kubah lava yang ada di Merapi, dan kemungkinan memiliki risiko seperti apa, dan bagaimana masyarakat harus menikapinya. Begitu pertanyaan kepada Ibu Hany. Baik, terima kasih, Mas Iwan. Ini pertanyaan langsung ditujukan ke Bu Hanik mengenai kondisi terkini dari Merapi. Tapi sebelumnya mungkin dari Ibu Kapus ada yang akan dijelaskan mengenai kondisi Merapi sehubungan dengan volume kubah lava yang cukup besar, yang dikhawatirkan oleh masyarakat akan berdampak. Silahkan Bu Kapus sebelum ke Bu Hanik. Terima kasih. Jadi unit BPTKG Jogja, Kata ini merupakan salah satu unit di bawah badan biologi secara administrasi, dan secara teknis ada di bawah BPMBG untuk melakukan pemantuan terhadap kondisi Gunung Merapi. Dan sama seperti Gunung Api lainnya, bahwa Gunung Merapi ini juga dilakukan pemantuan selama 24 jam sehari melalui beberapa pos yang kami miliki. Dan koordinasi sering kami lakukan, baik antara BPTKG dengan BCMBG, maupun dengan pemerintah daerah, terkait dengan kondisi-kondisi Gunung Merapi terkini, dan apa yang dilakukan pemantuan bukan hanya dapuan visual, instrumen, maupun juga melalui Geokima, tapi juga melakukan kajian-kajian atau penghitungan-penghitungan terhadap jumlah material yang berada di puncak gunung tersebut. Dan kemarin memang sudah ada diskusi di antara kami minggu lalu yang terkait dengan material Gunung Merapi ini, dan bagaimana skenario ke depannya apabila sejumlah material tersebut kemudian turun ke bawah. Nah, nanti mungkin secara detilnya akan dijelaskan oleh Bu Hani, yang jelas untuk Merapi ini ansamanya ada di dua arah, di Barat Raya dan juga di bagian Tenggara, dan semua sama ansamanya itu melalui sungai-sungai yang semuanya berhulu di puncak Merapi. Nah, mungkin Bu Hani silahkan dijelaskan detail sungai apa saja yang perlu diwaspadai, karena kemarin memang kami melihat, berdasarkan diskusi internal kami memang ada beberapa daerah yang secara sektoral, kawasan rawan bencananya, atau kawasan yang perlu diwaspadai itu ada yang bertambah ya, dari tiga menjadi lima puluh. Silahkan Bu Hani. Terima kasih Bu Kapus, dan terima kasih dari Radar Jogja. Ini kami sampaikan bagaimana kondisi Merapi terkini, jadi Merapi saat ini masih kondisinya masih cukup tinggi, karena aktivitasnya masih cukup tinggi, karena guguran lava sehari itu masih lebih dari 100, dari artinya bahwa aktivitasnya itu suplai mahmat dari dalam, itu terus langsung meluncur ke permukaan. Nah, ini kemudian jarak jangkaunya itu masih 2,5 km, 2 km ke arah Baradaya terutama. Jadi, potensi bahaya yang paling besar saat ini, ini arahnya adalah ke Baradaya, yaitu Sungai Bebeng. Kemudian bagaimana volume kubah lava yang ada di puncak, itu adalah untuk, karena Merapi sekarang ini sudah kita ketahui, bahwa kubah lava itu ada di sisi Baradaya, dan juga ada di tengah. Tadi yang disebutkan, yang 3 juta itu adalah yang di tengah, sedangkan kubah lava yang ada di Baradaya itu 1,7. Ini kita evaluasi terus, karena memang, terutama untuk yang Baradaya, karena ada di perengan sehingga ketidakstabilan, kubah ini lebih tinggi daripada yang di tengah. Tentunya potensi yang di tengah ini juga ada, tadi sudah disampaikan oleh Bukapus, bahwa ke arah tenggara itu ada juga. Untuk yang tadi utama, itu adalah ke arah Baradaya yang sampai dengan saat ini potensinya 5 km ke Bebeng, Kerasak, Boyong. Namun demikian kami sedang mengevaluasi. Mungkin dalam waktu dekat, kami akan sampaikan hasil evaluasinya, karena volume yang 1,7 ini apabila meluncur secara keseluruhan, itu sejauh mana, ini kami sedang evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi merapi saat ini dalam artian secara teknis, itu kalau luncuran itu banyak faktornya. Jadi nanti dengan menggunakan dem terbaru, itu akan tahu sejauh mana potensi yang ada saat ini, potensi bahayanya. Ya, selalu dalam waktu dekat akan kami sampaikan potensi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kapus dan Bu Hanik atas penjelasannya. Jadi demikian Mas Iwan bahwa evaluasi akan terus dilakukan. Memang potensi itu ada, terutama ke arah Baradaya. Seperti disampaikan Bu Hanik, itu ke Alibobong. Namun demikian diharapkan masyarakat tetap mengikuti apa yang disampaikan atau informasi yang disampaikan dari BPPTKG di dalam melakukan evaluasi. Mengingat waktu yang sudah 11 lebih 10 menit, Preskon PVMBG mengenai capaian 2021 dan outlook 2022, kami pikir sudah waktunya untuk diakhiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan media yang telah mengikuti kegiatan ini sejak tadi pagi hingga saat ini. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Andiani, selaku Kepala Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kemudian para koordinator kelompok setiap matra bencana dan kepala balai. Kemudian teman-teman tim teknis yang sudah mendukung kegiatan ini. Kemudian kami informasikan bahwa bahan paparan sudah kami share di melalui chatroom. Kemudian sebelum kegiatan ini ditutup, mohon teman-teman media jangan dulu leave, karena kita akan melakukan foto bersama. Mungkin kepada teman-teman tim teknis, kami silakan untuk melakukan foto bersama. Mohon kepada rekan-rekan media untuk mengaktifkan videonya. Kita akan melakukan foto bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar rekan-rekan media kita ambil gambarnya dulu di screenshot. Satu, dua, tiga. Mohon videonya diaktifkan ya Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Bapak-Ibu rekan media dan para staf Pusat Pukanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kami izin mengakhiri acara hari ini. Terima kasih. Sudah? Sudah. Terima kasih ya. Sudah sibuk. Waduh, selesai juga akhirnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.